Intro Oke, kali ini kita bakal bahas webcam lagi dan kita kedatangan pendatang baru nih di dunia perwebcam-an ini yaitu dari Brica jadi Brica secara mengejutkan mulai masuk ke ranah perwebcam-an nih mungkin memang momennya tepat juga sih karena memang lagi banyak yang mencari webcam dan gue diberi kesempatan untuk nge-review webcam pertama mereka ini dan banyak banget sih fitur yang menarik dihadirkan oleh webcam ini dan hampir mengejutkan karena menurut gue kayaknya gak ada di webcam-webcam lain untuk saat ini tapi kalau ada ya coba koreksi ya so selamat datang di TechBlastID bersama paket disini dan mari kita mulai yalah dia Brica Bivision R1 let's review Brica Bivision R1 webcam ini dibanderol dengan harga Rp 999.000 pertama, gue seneng banget sih sama packaging dari Brica ini selalu niat dan rapi dapet gitu kesan unboxing barang yang premium dan di dalam paket pembeliannya ini kita akan mendapatkan webcam tentu saja lalu dapet tripod mini dan juga amplop yang didalamnya berisikan manual plus warranty card nah kalau ngomongin soal bentuk dan desain sih Brica Bivision R1 ini punya bentuk yang lumayan gede untuk ukuran sebuah webcam tapi karena ngambil bentuk lingkaran jadi sebenarnya gak terlalu kelihatan jika dilihat secara sekilas nah desain yang diterapkan pada webcam ini sangat eye-catching gue pas ngeliat webcam ini langsung fokus pada bagian depan webcam ini karena dari keseluruhan webcam ini yang warnanya hitam bagian depannya ini beda sendiri dengan menggunakan warna grey serta tambahan aksen raindrop pattern dan kalau kita perhatikan bagian bawahnya ini ada icon orang yang lagi jalan yang ini akan gue jelasin maksudnya tuh apa pas nanti pembahasan fitur next ke bagian samping disini ada logo Brica dan setelahnya itu clean banget tidak ada aksen apapun dan ke bagian belakang ada tekstur lingkaran dan juga nextnya ada kabel yang panjangnya hampir 2 meter dan untuk pencepitnya sih udah bagus aja menurut gue secara bentuk dan cepitan depannya ini atau apa ya ini namanya kalau salah koreksi aja ya nggak terlalu lebar jadi bakal bagus dengan monitor yang bezel-less dan kalau nggak mau taruh di monitor ya pakai tripod aja karena ini udah ada mount untuk tripod overall bagus banget sih menurut gue webcam ini punya desain yang bisa dikatakan unik dan menjadi yang paling beda diantara webcam yang pernah gue lihat untuk build quality-nya sih gue bisa langsung katakan bahwa ini tuh bagus banget dan solid banget bodinya aja tebel sekali dan pencepitnya juga tebel banget kokoh sampai ke kabelnya juga tebel banget bahkan ketebelannya melebihi kabel webcam pada umumnya dan ya udah nggak ada keraguan lagi sih soal build quality-nya memang udah sangat solid dan bagus banget banyak fitur yang menarik yang dihadirkan oleh webcam ini berika Bivision R1 ini memiliki resolusi Full HD 1080p dan udah dapat 30fps menariknya ada fitur Wide Dynamic Range bagi yang belum tahu ini adalah sensor gambar Bivision R1 akan secara otomatis mengatur tingkat pencahayaan untuk memastikan gambar akan terlihat tajam dan jernih dan mengatur bagian gelapnya menjadi lebih terang dan menggelapkan bagian gambar yang terlalu terang contohnya sih kayak gini ya nah tadi kan sempat dibahas ada icon orang di bagian depan webcam ini ini tuh kalau kalian sentuh akan mengaktifkan fitur AI Auto Tracking dan webcamnya akan mengikuti gerakan yang tertangkap kamera dan ini menjadi salah satu fitur yang paling unik dan menjadi andalan dari webcam ini untuk viewing angle-nya punya cakupan yang cukup luas dan ini bisa berotasi 350 derajat webcam ini juga sudah include mic dan menariknya disini ada fitur noise cancelling pada mic-nya nah sekarang kita langsung tes aja kali ya webcam dari Bivision R1 kalau seperti biasa kita mulai di Google Meet dan hasilnya seperti ini jangkauannya sih luas banget ya dan menurut gue ini hasilnya lumayan oke tapi gue juga masih bisa merasakan noise di sekitar rambut disini dan di bagian yang gelap gitu kerasa banget noise-nya mungkin ini bisa jadi catatan untuk Bivision R1 dan selebihnya sih gak ada masalah ya settingannya pun juga sama seperti biasa gak ada yang berubah Bivisionnya tetap maksimal dan kita coba tambahkan lampu disini gue pakai screen bar oke hasilnya lebih mulus dan tambahan yaitu LED dari Ulan Z oke dan hasilnya cakep banget sih hasilnya mulus banget gitu muka gue tuh harusnya sih kelihatan bintik-bintiknya tapi disini gak kelihatan gak tau ini apa ada fitur yang emang memperhalus kulit atau enggak tapi dari monitor gue gue ngeliat ini mulus banget dan oke sih dan next kita coba langsung ke zoom oke dan sekarang kita di zoom dan hasilnya seperti ini noise-nya sih masih kerasa menariknya ini lebih terang dibanding Google Meet sih ya dan ini ke mirror sih tapi kita setting dulu lah oke ini udah HD kita coba hilangin gimana hasilnya hasilnya kayak gini ya noise-nya lebih parah lagi untuk original ratio-nya sih sama harusnya oke sama aja menurut gue jadi kita coba HD aja dan oh pantes terang ini aja slow light kalau kita coba hilangin nah normal sih kayak tadi dan tapi malah jadi lebih gelap oke gitu ya untuk coba kita coba manual kalau manual oke oke better sih menurut gue kalau pakai manual dan udah sih oke-oke aja mirror my video kayaknya enggak deh kayaknya tadi enggak mirror deh emang kayak gitu ya enggak sih oh yaudah oke kita coba tambahin aja dulu cahaya di sini pakai screenbar lagi dan di sini pakai LED and wow masih kurang terang sih tapi udah mulus di bagian kulit oke kita coba setting lagi kali ini kita coba matiin ini gue katanya dulu ini kita coba matiin aja slow light nah hasilnya lebih lembut malah bagusan kayak gini aja sih kalau di slow light ini nih cahaya ini masuk menurut gue agak mengganggu sih lebih baik fokusnya tuh ke muka kita aja emang karena ya nama juga webcam ya kan dan oke lah di zoom meeting sekarang kita coba discord dan sekarang kita ada di discord dan ya seperti yang terlihat ini gelap lumayan gelap dan kayaknya emang kalau discord tuh pencahayaannya kurang aja gitu tapi kita langsung aja kan disini gak ada setangannya juga jadi kita langsung tambahkan cahaya disini screenbar oke terus LED dan yes mulus dan noise-nya tuh sedikit berkurang menurut gue oke lah bagi kalian yang pengen bikin konten di discord mantep sih ini menurut gue nah kita langsung tes aja di OBS dan sekarang kita ada di OBS seperti yang kalian lihat sekarang ini belum gue setting jadi ini masih default dan kita pilih custom disini dan udah 1080p dan 30fps untuk video untuk video ini color spasenya 601 dan color spasenya full sama seperti biasanya oke untuk fps-nya oke lah ya 30fps beneran bisa coba oke dan oke kita coba configure video disini dan disini hanya white balance yang auto selebihnya kita bisa atur manual untuk brightness bisa kita tingkatkan disini tapi idealnya sih 0 sampai 10 ya jadi oke sekitar segini dan ini sih naturalnya untuk kontras juga cuma 30 kalau kalian tingkatkan lagi akan lebih gelap jadi disarankan 30 untuk ku 0 aja kecuali mungkin nanti dipengori oleh kondisi ruangan ya kalau kalian mau merah banget ya oke lah di kekirian aja kalau mau hijau ya di kekananin untuk saturation juga udah ngepas semuanya udah natural banget tapi kalau mau lebih coklat dikit gitu ditingkatkan warna kulitnya ya lebih kekanan aja dan ini 650 sampai 60 sih sebenarnya kalau mau natural yang kayak defaultnya 65 63 boleh lah untuk sharpness sih gue gak merasa ada perbedaan kecuali backgroundnya yang lebih tajam aneh banget muka gue malah kagak ya kan ini kalau di kiri malah bagian belakang oke gue gak terlalu bisa ngebedain sih kalau ini minim banget soalnya oke untuk gamma ini lebih baik sih 100 ya kalau mau yang paling pas atau ya sekitaran 100 dan untuk weight balance sih oke ini juga akan diselesaikan oleh kondisi penggunanya nantinya ya mau agak cold atau warm disini tapi ya lebih baik auto aja untuk backlink combnya juga oke lebih kerasa ya kalau kita kecilin lebih terang bagian belakangnya dan kalau kita kananin malah makin gelap untuk gainnya juga sama jadi lebih baik nol aja dan untuk anti flickernya 60Hz oke lah kita apply dan kita kamera control disini dan cuma exposure aja yang bisa diatur oke dan untuk pengaturan exposurenya terang banget oke dari 657 itu udah ada perbedaan yang lumayan sih jadi ya dari ini mah gue auto aja dan sebetulnya kita gak bisa ngatur mungkin ini juga karena ya webcam ini udah luas kalian bisa lihat ya jangkauannya tuh sampai lantai ini disini dapet atap juga dapet dan karena fitur air trackingnya jadi ya kita gak bisa ngatur yang backgroundnya yang bisa di tilt enggak atau enggak jadi semuanya sudah tinggal dinikmatin aja dan sekarang kita coba tes pencahayaan ya oke dan seperti inilah kondisi di ruangan yang menggunakan satu lampu dan berada di belakang gue kalau kalian tanya bang kurang terang ini mah harusnya lebih terang lagi ya sengaja karena biar bisa menggambarkan kondisi ruangan pada kamar orang-orang ya umumnya pasti kayak gini kan lampunya di tengah dan sedangkan setupnya tuh di pinggir-pinggir untuk ya biar lega gitu dan kondisinya jadinya kayak gini jadi ya kalau misalnya kalian naruh lampunya di ujung ruangan ya pasti bakal terang dan bagus hasilnya makanya kita disini tambahkan screenbar nah hasilnya lebih mulus dan untuk noise-nya di bagian gelap itu masih ada dan disini udah berkurang dan mulus banget gue masih lumayan kagum sih sama hasilnya ya dengan pencahayaan yang bagus hasil kameranya mulus banget gue kayak pake fitur yang beauty gitu jadi mulus dan hampir gak keliatan gitu bintik-bintiknya dari pandangan gue sih ini gak keliatan ya jadi oke banget nah sekarang kita coba matiin dulu lampu ruangan disini dan hasilnya jadi kayak auto exposure jadi kita coba gue balik dulu nih lindinya dan sama dan kalau gue matiin disini oke dengan bantuan screenbar aja disini udah terang banget jadi mungkin ini fitur WDR-nya meng-adjust yang bagian gelapnya itu jadi lebih apa ya namanya ditingkatkan jadi bayangan-bayangan yang hitam pun malah jadi lebih keliatan kita coba ganti warnanya untuk lebih yang warm disini terang banget sih oke kita coba matiin di kondisi gelap wuuu langsung aja kacahkan sensornya oke jadi di ruangan yang gelap banget kurang cocok tapi mungkin kalau kalian tambahin yang namanya sedikit lampu dari laptop mending tapi bener noise-nya masih kerasa banget ya di sekitar yang gelap-gelap untuk muka mulus loh luar biasa sih menurut gue jadi ya untuk memakai webcam ini diwajibin punya lighting oke oke jadi gue nyadar sesuatu ya jadi kalau lampu ruangannya mati itu noise-nya lumayan atau dalam artian disini harus ada cahaya yang di belakang jadi pas pake LED dan pake screenbar tapi lampu ruangannya mati itu hasilnya juga menurut gue masih kurang jadi ya mungkin harus ada tambahan cahaya dan disini gue pake ring light di belakang tuh ya kalau kalian bisa liat dan pake tambahan screenbar lagi dan hasilnya mulus banget sih jadi harus ada cahaya dari belakang dan ada cahaya dari depan jadi ini cahaya dari depannya pun gak perlu yang expert banget sih kayaknya jadi minimal ada LED yang murah kayak gini atau ya kalian punya lampu belajar itu udah cukup tapi minimal lampu ruangan harus nyala jangan gelap seperti ini jadi hasilnya lebih oke sih menurut gue itu aja sih dan kalau pake screenbar di depan lalu ada ring light di belakang dan lampu ruangan nyala hasilnya kayak gini gak ada perubahan jadi untuk lampu ruangan aja udah cukup sih yang penting di belakang ada yang namanya cahaya masuk oke sekarang kita tes fitur yang paling menarik yaitu AI Auto Tracking disini lampu ruangannya udah gue nyalain semua pake lampu tambahan juga di kedua sisi sini dan kita tes dulu ya oke sekarang nyala dan tuh langsung gerak jadi disini sensor gerakan sih sekarang kita coba gerak dulu ya oke jadi gue lumayan takjub sama Auto Tracking nya jadi ini untuk pengajar yang mau nuansa kelas online nya itu ya sama seperti di kelas jadi pake papan tulis dan dia bergerak terus ya ini bagus banget untuk nge tracking gerakan dia apalagi kalian yang mau jadi streamer apa tuh gue sering banget liat di Shopee yang nampilin-nampilin baju jadi ini berguna banget jadi tetep mengikuti gerakan kalian gitu dan hasilnya pun oke menurut gue tapi kita coba dulu ya apakah dia akan ngikutin kalau misalnya ruangannya gelap jadi pake satu lampu screenbar aja kali ya nanti kalau mati gimana ya cobain deh agak horror ya oke tapi ternyata emang butuh cahaya ya namanya juga webcam enggak seperti apa tuh namanya kemarin gue bahas apa lagi IP Camera ya atau CCTV yang sensornya emang ada sensor infrared jadi pastikan aja lighting ada hal terpenting untuk webcam yang satu ya sekarang kita coba di screen screen oke screen screen sudah terpasang mari kita langsung setting nah kayak gini ya bikin pusing jujur aja gue coba dulu untuk kayak record game atau jadi streamer oke sedikit catatan nanti atur lagi yang similarity nya karena tadi hasilnya tuh kayak ya itu bolong-bolong gitu nah kayak gini nih hasilnya jadi lebih baik dikurangin gue bakal setting di 350 paling ideal untuk saat ini oke jadi coba yang mau pakai green screen ini harus diingat baik-baik settingannya next nah seperti inilah tampilannya kalau pakai green screen dan kalian mau jadi streamer atau gamer yang record game kalian hasilnya oke sih tapi ya itu harus di atur lagi yang settingan chroma key nya ya dan gue sih gak ada masalah green screen nya lumayan jauh ya di belakang gue tapi hasilnya mulus sih tentu saja dengan tambahan cahaya yang pas ya lighting sangat penting dan seperti itu sekarang dan ini adalah dia kualitas suara dari mic webcam BKB Vision R1 nah fitur noise cancelling nya ini menarik banget gue udah pernah coba dan kalau kalian dengan suara gue dengan jelas walaupun ada suara kipas laptop berarti noise cancelling nya lumayan bagus maksud gue suara kipas laptop nya itu jadi teredam dengan suara gue tapi kalau gue diem suaranya pasti bakal kedengeran dan berikan ngeklaim ini bisa sampai 5 meter karena ruangan gue sampai 6 meteran doang ya kita coba dulu jadi tes 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 1, 2, 3 tes 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 1, 2, 3 ini lumayan jauh 2 meteran lebih tes 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 1, 2, 3 apakah masuk atau enggak ini udah hampir 3 masuk 4 kali ya dan terakhir dan tes tes 1, 2, 3 apakah suara gue masuk atau enggak ya itu akan tergantung sama webcap 3 ini dan karena memang ditunjukkan untuk pengajar ya khususnya jadi kualitas mic nya luar biasa menurut gue cukup bagus apalagi kalau kalian naruh di tempat yang emang enggak berisik seperti kipas laptop gue ini pasti hasilnya jernih banget oke dan itulah dia review dari Brica Bivision R1 coba tuliskan beberapa kean mengenai webcam ini langsung aja di kolom komentar untuk webcam pertama dari Brica ini gue bisa bilang ini lumayan bagus dari segi desain sih jadi favorit gue ya karena ini emang bagus banget dan dari Bulut Cold City ini bagus sekali karena emang tebel dan oke banget kalau Bulut Cold untuk kualitas videonya sangat lembut oke tapi gue masih lihat beberapa noise seperti yang gue jelasin tadi di testnya dan ya untuk fitur lainnya WDR nya cukup membantu bagi yang minim cahaya dan untuk fitur AI tracking nya sih memang ini akan terbatas banget ya untuk beberapa orang tapi ini akan berguna bagi yang pengajar online atau tadi streamer yang ya itu beberapa streamer yang tadi udah gue jelasin sih dan lalu fitur noise canceling nya sangat membantu juga karena beberapa mic memang didesain seadanya aja itu mic nya tapi ini oke sih menurut gue kualitas suaranya so itu aja untuk video kali ini mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang kalian langsung koreksi aja di kolom komentar kalian juga akan suka video ini disek aja kalau kalian gak suka dan share video ini dan video ini salam berguna bagi Indonesia bangsa dan alam semesta dukung terus channel TechBlessID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlessID so sekian dari gue Fahki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax